Bapak Dr. Haji Dedy Setelah melalui proses tahapan pilkada hingga ranah Mahkamah Konstitusi, pasangan Dadang Supriyatna dan Syahrul Gunawar resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bandung periode 2021-2026. Setelah resmi dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Aula Gedung Sate, pasangan Bedas tersebut langsung melaksanakan serah terima jabatan dari penjabat Bupati Bandung Dedy Taufik dan menjabat selama kurang lebih dua pekan. Serah terima jabatan dilaksanakan di Gedung Budaya Sabilulungan dan dihadiri oleh Wali Kota Bandung Oded M. Daniel, serta beberapa mantan Bupati dan Wakil Bupati Bandung. Selain itu, serah terima jabatan ini juga dihadiri oleh sejumlah ASN serta tokoh masyarakat Kabupaten Bandung. Dengan dilantiknya pasangan Dadang Supriyatna dan Syahrul Gunawan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bandung, diharapkan dapat membawa perubahan Kabupaten Bandung ke arah yang lebih baik lagi. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Pemisai Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja di sore yang Kabupaten Bandung. Sejumlah agenda dibahas dalam rapat kerja tersebut guna mengoptimalkan peran perempuan di dalam parlemen. Dengan mengedepankan tema optimalisasi peran perempuan dalam pelaksanaan tugas DPRD, Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja yang dilaksanakan di salah satu hotel di kawasan sore yang Kabupaten Bandung. Dalam rapat kerja tersebut diikuti seluruh anggota DPRD Perempuan Jawa Barat, serta perwakilan anggota DPRD Perempuan dari kota dan Kabupaten di Jawa Barat. Selain itu, kegiatan ini pun dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Brigjen TNI Purnawirawan Taufik Hidayat. Menurut Ketua Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Provinsi Jawa Barat, Inepurwadewi Sundari, rapat kerja ini merupakan agenda rutin dan membahas optimalisasi peran perempuan dalam penugasan di DPRD, motivasi diri bagaimana perempuan bisa menyesuaikan diri dalam tugas Parlemen. Ada beberapa hal yang dibahas. Tentunya karena juga tema hari ini adalah optimalisasi peran perempuan dalam pelaksanaan tugas DPRD, tentunya materi-materi yang disampaikan adalah sesuai dengan penugasan di DPRD. Yang pertama, tadi kami ada motivasi diri ya, terkait dengan peringatan romandong dengan diisi dengan rusia. Setelah manggib ini, dari DP3AKB juga motivasi dari eksternal, dari luar, terkait dengan bagaimana perempuan bisa bekerja, bisa melakukan aktualisasi diri di dalam Parlemen, kemudian menyesuaikan diri di Parlemen dan melakukan tugas-tugas DPRD dengan baik sebagai antar DPRD perempuan. Sementara itu menurut Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Taufik Hidayat, pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Banyak peran perempuan dalam dunia Parlemen yang sangat penting. Pihaknya berharap akan makin banyak lagi peran perempuan dalam optimalkan berbagai sektor. Parlemen yang gimana? Ya, intinya kita ini kan emansipanisi wanita ya. Jadi jangan sampai, yang kita harapkan kan 30 persen nih, DPRD wanita, kalau bisa lebih kan. Jadi yang biar ngurus mak-mak, ibu-ibu, jadi jangan sampai terpinggirkan ibu-ibu. Lebih selama ini terbantu Pak ya dengan adanya? Pastilah, pasti. Karena ada rasa memiliki. Urusnya di bidang apa nih Pak yang lebih menonjol? Kegiatan ini diharapkan dapat lebih memberikan porsi perempuan dalam banyak bidang guna mengoptimalkan pembangunan di Provinsi Jawa Barat khususnya.